Engkau harus menyuruh abangmu Harun, bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleajar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efot, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenang halus. Baju efot itu, harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenang halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efot itu, dua tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah, harus baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu, haruslah sama buatannya, dan seilas dengan baju efot itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenang halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil dua permata krisopras, dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Enam dari nama mereka itu, pada permata yang pertama, dan keenam nama lagi, pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan, pada kedua permata itu, nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Kemudian, haruslah kau taruh, kedua permata itu, pada kedua tutup bahu baju efot, sebagai permata peringatan, untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan, haruslah Harun membawa nama mereka, di atas kedua tutup bahunya, menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas, dan dua untai dari emas murni. Sebagai utas, haruslah kau buat itu. Yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efot. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejenggal panjangnya, dan sejenggal lebarnya. Haruslah kau tatah itu, dengan permata tatahan, empat jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akit, kecubung, jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu, dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah dua belas banyaknya, dan pada tiap-tiap permata, haruslah ada, diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku, dari yang dua belas itu. juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpiling, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. haruslah kau pasang pada kedua ujung tutup dada. kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu, haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju ephod, di sebelah depannya. haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pingkirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju ephod. juga haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju ephod. di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju ephod. kemudian, haruslah tutup dada itu dengan gelangnya, diikatkan kepada gelang baju ephod, dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju ephod, dan tutup dada itu, tidak dapat bergeser dari baju ephod. demikianlah di atas jantungnya, harus dibawa harun nama para anak Israel, pada tutup dada pernyataan keputusan itu. apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh urim dan tumim. haruslah itu di atas jantung harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel, di atas jantungnya, di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju ephod, dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya. Buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu, haruslah kau buat buah delima, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling, giring-giring emas. Sehingga, satu giring-giring emas, dan satu buah delima, selalu berselang-seling, pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya, harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pulang, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu, kau ukirkanlah, diukirkan seperti metelai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali umut tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi harun, dan harun harus menanggung akibat kesalahan, persembahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar, haruslah kau buat bagi mereka, untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu, haruslah kau kenakan kepada abangmu harun, bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka, untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang, sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, baginya, dan bagi keturunannya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambil lah seekor lembu jantan muda, dan dua ekor domba jantan yang tidak bercelah, roti yang tidak beragi, dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan, dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya, datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun ke meja, gamis baju efot, dan baju efot serta tutup dada, kau kebatkanlah sabuk baju efot kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu, kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian, haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu, haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau semelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau gubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Dan segala darah selebihnya, haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian, kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbay hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tetapi, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian, haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu, menurut bagian-bagian tertentu. Kau basulah isi perutnya, dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya, dan di atas kepalanya. Kemudian, haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian, haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu, haruslah harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya. pada ibu jantan dan pada ibu jantan dan pada ibu jantan kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah, dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu, haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbay hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan, persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam baku, berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya, ke atas telapak tangan harum, dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya, sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian, haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mesbah, yaitu, di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-api yang bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan, yang adalah bagi pentahbisan harum, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan, di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan, dan paha persembahan khusus, yang dipersembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi pentahbisan harum, dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk harum dan anak-anaknya, menurut ketetapan yang berlaku, untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus, dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan harum itu, haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya, apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. Tujuh hari lamanya, haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya, dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu, haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak, pada suatu tempat yang kudus. Haruslah harum dan anak-anaknya, memakan daging domba jantan itu, serta roti yang ada di dalam bakul, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu, yang dipakai untuk mengadakan pendamaian, pada waktu mereka ditahbiskan, dan dikuduskan. Tetapi orang awam, janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan, dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian, kepada harum dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama tujuh hari, haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari, haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan, menjadi korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mesbah itu, dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya, untuk menguduskannya. Tujuh hari lamanya, haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu, akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah, di atas mesbah itu. Dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu, haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain, kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu, kau olah sepersepuluh eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk seperempat hin, dan korban curahan dari seperempat hin anggur. Domba yang lain, haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian, dan korban curahannya, pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya, sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap diantara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan, di hadapan Tuhan. sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu, untuk berfirman kepadamu. Di sanalah, aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya, akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu, dari kayu penaga. Sehasta panjangnya, dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi empat persegi. Tetapi haruslah dua hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya, dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya. serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat dua gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan, di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun, mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini dua puluh gira beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur dua puluh tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel, dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan. Untuk mengingat kepada orang Israel, dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana, dan juga alasnya dari tembaga, untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau tarulah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga, apabila mereka datang ke mesbah itu, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka, untuk selama-lamanya, bagi dia, dan bagi keturunannya, turun temurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah rempah-rempah pilihan, mur tetesan lima ratus sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni dua ratus lima puluh sikal, dan tebu yang baik dua ratus lima puluh sikal, dan kayu teja lima ratus sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun satu hit. Haruslah kau buat semuanya itu, menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah, yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu, kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran hukuman. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, penjana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya, akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi, dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, diantara kamu turun temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu, dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah, menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malam. Wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu, haruslah kau giling sampai halus. Dan sedikit daripadanya, kau letakkanlah di hadapan tabut hukum, di dalam kemah pertemuan. Di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu mahat kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat, menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu, dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, telah ku tunjuk Bejale'el bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda. Dan telah ku penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya, Ahuliyah bin Ahisamak, dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli, telah ku berikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah ku perintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak diatasnya, dan segala perabotan kemah itu. yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran hukuman, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, berjana pembasuhan dengan alasnya. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan Imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah ku perintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sahabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sahabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sahabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sahabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sahabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sahabat. Dengan merayakan sahabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab enam hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti pekerjaan untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru, silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin. Ingat, dalam kitab Filipi 3 ayat 20 tertulis firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih.